Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Di tahun 2020, Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung program prioritas gubernur melalui nama bakti satya. Dukungan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terhadap Nawa Bakti Satya, yang merupakan program gubernur Jawa Timur, dikerahkan melalui jatim berdaya. Kegiatan besar untuk mendukung jatim berdaya antara lain. Oleh itu sekalian yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih hari ini ada support yang luar biasa. Kami menampilkan produk-produk dari Pondok Pesantren terutama. Dari kooperasi Pondok Pesantren yang dikemas melalui Puan Pesantren One Product. Puan Pesantren One Product ini merupakan salah satu ikon dari Ibu Gubernur dan ini memang tertuang di dalam Nawa Bakti Satya-nya Ibu Gubernur masuk dalam bakti ketujuh, yaitu jatim berdaya. Di situ ada One Pesantren One Product, One Village One Product. Kita ingin menyebar virus opop ini ke semua pesantren secara bertahap. Yang turut hadir secara virtual serta Bapak dan Ibu Kepala OPD. Dengan ini, saya Ketua Dekranasga Provinsi Jawa Timur Melantik, saudara-saudara, sebagai pemurus Dewan Kerajinan Nasional di arah Provinsi Jawa Timur. Ibu Ketua Dewan Kerajinan Nasional Tetapi tentu, sudah usahkan jauh-jauh. Usia Rekanam sudah 4-5 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebetulnya, saat pandemi ini adalah saatnya untuk berkembang. karena dari yang tidak bisa digital mungkin ini saat yang memaksakan kita untuk harus belajar dan mungkin inilah yang akan berubah bentuk UKM-UKM yang dari konvensional menjadi lebih modern dengan masalah yang langsung digital. Terima kasih telah menonton! 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 Kami dari tim Satgas Pengawas ataupun dari tim Pengawas Koperasi di Jawa Timur melaksanakan beberapa pembinaan. 12 Juli 2020 adalah hari Koperasi yang ke-73 dan hari UMKM yang ke-5. hari ini tantangan daya saing global antara lain adalah kreativitas inovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang handik. Terima kasih telah menonton! 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 Tiga! Tiga! Tiga, dua, satu! I! Apresiasi dua korporasi yang menyiapkan dedikasi untuk industri substitusi bimpor. Inapro adalah salah satu dari sekian banyak event yang digelar pada masa pandemi yang kita support dan kita gunakan untuk membangkitkan kembali semangat UKM agar memamerkan produknya sehingga semangat untuk berkarya kembali sekitar ke-7 persen untuk mendapatkan kasus atau penyelesaian Bidang pembiayaan Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jawa Timur dalam hal ini salah satunya mendukung akses perluasan pembiayaan untuk kooperasi dan UKM dimana salah satunya adalah memahami laporan keuangan dengan baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat bagi gerakan kooperasi dan UMKM sejawa timur UPT dengan si jawara hadir untuk selalu memberikan kemudahan dan menyajikan konten yang menarik tentunya fleksibel digunakan di segala tempat dan waktu Demikian raguman video kegiatan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mengakses situs resmi dan sosial media kami Salam sehat selalu dan jangan lupa ikuti peropakal kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!